Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak dan pada soal kali ini kita akan belajar salah satu soal OTBIK di tahun 2018. Yuk kita langsung aja ke soalnya. Sui identifikasi disajikan sebagai berikut, ada dari 1A sampai dengan 3B. Lalu pertanyaannya, urutan karakter kunci dikotomi tersebut dari hewan? Nah, untuk menjawab soal ini kita hanya perlu membandingkan ciri dari kunci dikotomi dengan ciri sebenarnya. Sebagai contoh, pada opsi A ada kepiting sama dengan 1C dan 2A. Apakah benar kepiting memiliki ciri yang ada di 1C dan 2A? Coba kita cek ya. Pertama untuk 1C, tubuh terbagi menjadi cefalotorax dan perut. Di sini ada istilah cefalotorax. Cefalotorax ini maksudnya bagian kepala dan dadanya menyatu. Jadi kita tidak bisa membedakan bagian kepala dan dada dari hewan tersebut. Salah satu contoh hewan yang memiliki bagian cefalotorax adalah kepiting. Kalau kita lihat di gambarnya, kepiting itu memiliki bagian cefalotorax di sini dan ada bagian abdomen atau bagian perutnya. Jadi untuk ciri 1C-nya benar ya. Sekarang kita coba lihat ciri dari 2A. 2A itu terdapat 4 pasang kaki. Kalau kita lihat dari gambar kepiting ini, kepiting memiliki 5 pasang kaki. 1 pasangnya untuk berenang, 3 pasangnya untuk berjalan, dan 1 pasangnya lagi sudah mengalami modifikasi menjadi capit. Berarti untuk ciri yang 2A salah. Maka dari itu jawaban A pasti salah. Kita coba ke jawaban yang B. Kelabang memiliki ciri 1A dan 3B. 1A itu tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Kalau kita lihat gambarnya, kelabang itu memiliki bagian tubuh yang hanya terdiri dari kepala dan perut. Jadi opsi yang 1A benar ya. Karena tubuhnya itu tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Melainkan hanya kepala dan perutnya saja. Berarti yang 1A benar. Kemudian yang 3B. 3B itu badan gilik beruas-ruas. Dan pada tiap ruas terdapat 2 pasang kaki. Oke, coba kita lihat tubuh dari kelabang itu berbentuk pipih, bukan gilik ya. Kelabang itu memiliki tubuh berbentuk pipih. Dan pada tiap ruasnya hanya terdapat sepasang kaki. Jadi kan kelabang itu bagian badannya memang terdiri dari banyak ruas. Di sini ada kakak tanda ya. Misalnya ini ruas 1, ruas 2, ruas 3, ruas 4, dan seterusnya. Nah ini setiap ruasnya hanya terdiri dari sepasang kaki saja. Jadi ini ada satu kaki di sebelah sini, satu kaki di sebelah sini. Satu kaki di sebelah sini, satu kaki di sebelah sini. Jadi tiap ruas atau tiap segmen hanya memiliki satu pasang kaki saja. Jadi yang 3B-nya salah ya. Berarti opsi B kita salahkan juga. Sekarang kita coba ke opsi yang C. Untuk opsi yang C, laba-laba memiliki ciri 1C dan 2A. 1C itu tubuh terbagi menjadi sefalotoraks dan perut. Coba kita lihat gambar laba-laba seperti ini ya. Jadi benar, laba-laba itu terdiri dari sefalotoraks dan abdomen atau perut. Ini sefalotoraks, ini abdomen. Jadi untuk ciri 1C-nya benar. Kemudian ciri 2A-nya terdapat 4 pasang kaki. Kita lihat di sini ada berapa pasang kaki laba-laba. Ada 1, ini sama ini. Kemudian ada 2, ini sama ini. Ada 3, ini sama ini. Dan ada 4, ini sama ini. Oke, berarti benar ya. Bagian kaki dari laba-laba itu terdiri dari 4 pasang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Coba kita lihat lagi untuk yang D dan E. Kenapa mereka salah? Untuk kaki seribu, di sana cirinya 1A dan 3A. 1A itu tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Nah ini merupakan ciri yang benar ya. Karena kaki seribu itu hampir mirip dengan kelabang. Jadi dia memiliki tubuh yang hanya terdiri dari kepala dan badan saja. Berarti 1A-nya benar. Kemudian 3A, badan pipih beruas-ruas. Dan pada tiap ruas terdapat 1 pasang kaki. Nah ini merupakan ciri yang salah. Karena untuk kaki seribu, pada tiap ruasnya terdiri dari 2 pasang kaki. Jadi di tiap segmen ini, tiap ruas ini, disini ada 2 kaki, sebelah sananya juga ada 2 kaki. Jadi di tiap segmen atau tiap ruas terdiri dari 2 pasang kaki. Lagi pula bentuk dari kaki seribu itu bukan pipih, melainkan silindris atau gilik. Jadi yang D salah. Lalu yang E, kenapa salah? Yang E itu cirinya tubuh terbagi menjadi kepala, dada, dan perut. Lebah. Kalau kita lihat, memang benar. Tubuhnya terdiri dari bagian kepala, dada, dan perut. Jadi untuk 1B-nya benar. Lalu ada 2A. 2A itu terdapat 4 pasang kaki. Nah ini yang salah. Karena kalau kita lihat dari kaki lebah, disana ada 3 pasang kaki saja. Jadi opsi yang E juga salah. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, sekian pembahasan kita untuk soal ini. Semoga bisa membantu kalian dalam belajar biologi. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.